Sampai malam nanti kami ikut mencari terus ya. Seorang ibu menangis histeris di pinggir sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan saat mendapat kabar bahwa anaknya tenggelam dan belum dapat ditemukan. Menurut keterangan petugas, awalnya korban sedang mandi bersama teman-temannya di pinggir perairan sungai Musi. Namun diduga karena arus sungai yang cukup deras, dia bersama seorang temannya terseret ke tengah sungai. Kedua korban yang tak bisa berenang kemudian tenggelam. Satu korban berhasil diselamatkan oleh warga. Usai melakukan pencarian hingga Senin malam, korban akhirnya ditemukan tim gabungan 50 meter dari lokasi kejadian pertama dalam kondisi sudah tak bernyawa. Malam, jam sekitar jam 21, jam 19 malam itu sudah ditemukan, berkat kerjasama dari tim besar juga, terus dari Airud, Basarnas, dan masyarakat setempat. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga selasa sore di JPU setempat. Aisyah Miras, bocah perempuan berusia 5,5 tahun, tewas tenggelam di kolam ikan milik kakeknya di Dusun Cipari, desa Sukaresik, kecamatan Sidamuli, Pangendaran Jawa Barat pada selasa. Korban yang tidak terlihat di sekitar rumah sempat dicari keluarga, namun tidak disangka korban ditemukan sudah mengambang di kolam sedalam 1,5 meter. Duga korban terpleset saat bermain di sekitar kolam. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Sesosok jasad bayi ditemukan selasa pagi di kandang ayam di belakang sebuah rumah di desa Bajang, kecamatan Melarak, Ponorogo, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan itu sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dari pemeriksaan tim medis, terdapat luka pukulan benda tumpul di mata dan dada korban. Polisi telah mengamankan ibu bayi dan seorang pria yang diduga merupakan kekasihnya. Duga sang ibu tega membuang anaknya, lantaran malu karena hamil sebelum menikah dengan kekasihnya. Deputat, CNN, Indonesia.